Dan materi public speaking nanti ini akan disampaikan oleh Bo Yannick Bakhtiar karena kita harus menggunakan peralatan Namanya public speaking adalah materi Jadi kita harus juga persiapkan Dan sekali lagi ya, kalau saya orangnya multi ya Jadi sambil persiapan, sambil ngomong, bisa juga gitu Kalau dalam public speaking, kalau misalnya di Tipe-tipe kan sudah disiapkan, oh ini, aneh Dan ini nanti materi apa yang akan bisa juga dalam public speaking Dan bagaimana persiapan nanti bisa teman-teman tulis Teman-teman praktekin, nanti terus praktekin ya Jadi pengenalan tadi, materi, body language Sama kesiapan mental untuk menyiapkan teman-teman maju disini Syukur-syukur begitu ngeliat aja, sudah punya kabaran Ngomongnya sampai saya kan Berarti sudah, apa namanya Paling tidak passionnya udah ada Tinggal diarahin Waktu dan depan saya persilakan Bo Yannick Bakhtiar Untuk menyajikan materi Terima kasih Oke, silahkan Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasin mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya dikeluarin, ayo Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, apa itu Sebelum menit yang ke-2 Saya akan beras, apakah itu praktekin Teman-teman tau enggak, apakah itu praktekin Paktekin itu kan humpum ya Jadi kita diberi Apakah bisa mengomong enggak tentang dikeluar umum Karena dikeluar umum ya Jadi kita belajar lima kali Pertemuan dalam ke-2 itu Kita belum mengasai Semua macamnya yang diajakkan di teman-teman Jadi, apa itu Kita belajar dulu Yang pertama, apakah itu tentang PS ya Apakah itu praktekin Paktekin itu artinya Kita belajar ngomong Keberanian yang kita ngomong itu seberapa Seberapa berani Kehidupan teman-teman seperti ini Dan itu kita Kita ada di Kelasnya Pak Bistiki Karena Pak Bistiki sendiri itu Apa ya Aduh, ya Aduh, ya Aduh, ya Aduh, ya Aduh, ya Aduh, ya Nanti teman-teman disini Akan mengahami hal seperti saya ya Karena kalau Kayak Bu Anak yang sudah jelas Dia bisa Sudah terbiasa ya Berhadapan dengan kulit-kulitnya Kalau saya masih pertama kali Berhadapan dengan teman-teman Jadi Saya benar-benar Lepas Oke, Pabrik Stating adalah Kita belajar ngomong Kita belajar berinteraksi Dengan teman-teman Apakah isinya Pabrik Stating nanti Ada waktu ketika Sudah ngomong Ya, benar Nah, ini Ini pasti akan teman-teman alami Seperti saya ya Pasti Nertes seperti ini Karena Pabrik Stating itu Benar Kita belajar ngomong Kayak gini Ini perlu kebudu Itu apa ya, minta Teman-teman Seperti ini lah Teman-teman Pabrik Stating itu Seperti apa Nanti kita Ngomong di depan Di depan Semuanya Ini masih berapa ini Masih 23 juta ya Nanti Berhadapan dengan 100 juta Seperti apa Aku Nanti 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 Oke Teman-teman Oke Teman-teman Ya, aku masih nervous Bos Oke ya Oke ya Terima kasih teman-teman Banyak teman-teman Terima kasih teman-teman Oke Oke Kita lanjutkan Apakah itu Habis speaking Habis speaking itu adalah Kita belajar ngomong Di depan Seperti ini Kita yang pertama Harus memuasai apa Materi ya Kalau materi itu Apa yang akan kita bahas Kita tidak tahu Dan kita tidak menguasai Apa itu Konsepnya yang akan kita bahas Pasti blank Seperti saya tadi ya Bener gak Pasti itu akan blank Karena apa Kita gak siap Sumpahnya Jadi kalau Apa itu Kita harus Siapkan dulu Di dalam Catatan Itu yang lebih baik Kenapa Nanti kalau kita blank Seperti kita ini Kita sudah Ngayang-ngayang gini Kita gak bisa Ngomong Ngomong yang Kita bisa buka catatan kita Bener gak Bener ya Jadi kita harus Menyiapkan konsep Itu penting Banyak Karena kita Kalau tidak Menyiapkan konsep Apa yang akan kita Ngomongin Tentang apa Kalau disini Yang akan kita bahas Pasti akan Blank Dan kita pasti akan Berges Otomannya Teman-teman Disini Kelihat saya Seperti ini Yang pasti Ngomong-ngomong Ngomong 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 Iya gak Bener gak Jadi ikut-ngom Ya Jadi Itulah pentingnya Kita harus Menguasai Materi Kalau materi Yang akan kita Sampaikan Kita gak Kuasai disini Atau kita Kader Dalam konsep Pasti akan Blank Berenggak Berarti yang Pertama kita Apa Kita Siapa Tidak Terima kasih Terima kasih.